Oke, baik Bapak Ibu sekalian Peserta Sosialisasi PPDP SD Sekabupaten Sidoarjo pada pagi hari ini Pada PPDP kali ini ada mengalami penyesuaian Dikarenakan sesuai dengan instruksi dari Kementikbud 2020 Bahwasannya PPDP yang dilakukan itu diharapkan prosesnya Full Daring atau secara online Sehingga ada beberapa penyesuaian Terutama di bagian input pendaftaran atau masuk Kalau di tahun-tahun yang lalu Pendaftaran dilakukan dengan cara orang tua mengisi formulir Kemudian menyerahkan kepada operator sekolah SD Kemudian operator SD bisa meng-inputkan ke sistem Pada kali ini jalur itu diperluas Sehingga ada tiga channel atau tiga jalur cara inputnya Yang pertama bagi mereka orang tua yang sudah terbiasa Memakai aplikasi baik itu dari Android atau komputer Atau internet bisa memasukkan biodata dan pendaftarannya Melalui komputer atau handphone yang ada di rumahnya masing-masing Sehingga bisa tetap stay at home Dan kemudian bisa mendaftar secara langsung Akan tetapi apabila Bapak-Ibu sekalian kesulitan mengakses aplikasi Yang kedua bisa mendaftarkan anaknya Melalui operator TK Tempat sekolah asal dari putra-putri Bapak-Ibu sekalian Diharapkan dari operator TK ini nanti meng-inputkan Sehingga tidak usah berbontong-bontong ke SD Dengan begitu social distancing atau penjagaan jarak bisa dilakukan Yang terakhir Jika dua cara tersebut masih gagal atau tidak bisa Maka bisa menghubungi operator SD setempat Ini kalau dua hal itu tidak bisa dilakukan Menghubungi operator SD setempat Untuk memasukkan datanya ke dalam sistem online BPDB Bagaimana cara melakukan pendaftaran? Nah ini adalah tanggal-tanggal penting yang mesti diperhatikan Pada hari sekarang tanggal Jumat tanggal 5 Juni 2020 Itu adalah sosialisasi Ini mohon maaf ini ada taipo ya Nah yang kedua adalah nanti akan diberikan penyampaian formulir pendaftaran Itu antara 15 sampai 17 Juni 2020 Kemudian berikutnya itu adalah pengisian data secara online Boleh langsung orang tuanya Boleh melalui operator TK Atau kalau gagal menghubungi operator SD setempat Itu dilaksanakan tanggal 22 sampai 27 Juni 2020 Kemudian setelah memasukkan Kemudian nanti akan dicetakkan bukti pendaftaran Sudah tinggal ditunggu saja di rumah Baru nanti tanggal 29 Juni 2020 Maka ini ada pengumpulan penetapan dalam peserta DJ Ini ada taipo mohon maaf ya Kemudian daftar ulang itu dilaksanakan 30 Juni sampai 3 Juni 2020 Kita akan menyesuaikan dengan arahan dari kemendikbud Kalau misalnya diizinkan daftar ulang secara offline Maka akan dilakukan secara offline Jika arahannya tetap dilakukan secara daring Kita akan menyiapkan sarana untuk daftar ulang secara online Kemudian nanti setelah kita mendapatkan formulir Kemudian mengisi Maka nanti kemudian adalah dibuka saja Webnya ppdb.sd Kabupaten Sitorjo Alamatnya nanti ada di www.pdb.sda.net Nah kemudian formulir ini akan dibagikan melalui TK atau melalui SD Tapi yang tidak mendapatkan bisa download dari website Kita sudah sediakan di website formulir online Yang ini bisa di download kemudian dicetak atau diperbanyak Isiannya adalah ada nomor KK Ada kalau tidak ada nomor absennya siswa di TK ya di strip Pokoknya yang ada saja Kalau yang tidak ada diisi strip Kemudian nama siswa Kemudian nomor legislasi akte lahir Tidak punya akte lahir Pakai surat keterangan lahir Tempat tanggal lahir jenis kelamin Alamat RT, RW dan sebagainya Kemudian kalau sudah mengisi data tersebut Berikutnya data tersebut Kalau bisa mendapat salam langsung Buka aplikasi www.pdb.sda.net Udah diisi Kalau tidak bisa membuka aplikasi Selahkan itu kepada petugas operator TK Biar dibantu oleh operator TK-nya Untuk memasukkan datanya secara online Operator TK-nya tidak ada koneksi Tidak ada komputer dan sebagainya Baik Selahkan ini kepada operator SD Selahkan saja Tidak usah ditunggu Diserahkan Nanti biar dimasukkan Kalau sudah dimasukkan Nanti diamati statusnya ada di web Nanti operator SD akan meng-inputkan Kemudian mencetak buktinya Nanti dipanggil untuk mendapatkan Bukti pendaptaran Jadi tidak usah antri Tidak usah menggrombol Diatur supaya Kita sudah membuka 3 jalur Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya Kemudian Untuk memulainya Baik itu orang tua Kemudian operator TK Maupun operator SD Maka klik Alamatnya www.bpdbsda.net Begitu dibuka Nanti ada pilihan Ada bpdbsd Atau bpdbsmp Kemudian ada Petunjuk dan sebagainya Ini di klik saja yang bagian SDN Yang lain tidak usah di klik Supaya tidak bingung Bpdbsdn Nah Begitu masuk ke dalam pdbsdn Tadi formulirnya Tadi formulirnya Adalah Kalau sudah diisi Tinggal berarti Membaca Kemudian mengisikan Kalau belum dapatkan formulir Itu di sebelah Kanan Di sini ada tulisannya Dokumen Nah dokumen itu bisa digunakan Untuk mendownload Formulir Selanjutnya di print Atau dipotokopi Jadi tidak ada pertanyaan lagi Sekolah saya belum mendapatkan Edalan dari dinas Gimana cara mengisi Atau mendapatkan formulirnya Tidak usah lagi seperti itu Langsung dibuka di aplikasi Kemudian klik dokumen Di download Berikutnya Itu adalah menu yang dibuat Atau dipilihkan pada orang tua Atau operator deka Itu adalah menu bagian pendaftaran Di situ ada dua Yaitu daftar siswa baru Sama status daftar siswa Jadi Setelah mengisi formulir Memasukkan datanya Melalui daftar siswa baru ini Nanti kalau sudah Tinggal lihat statusnya Di status daftar siswa Kalau enggak ya Tinggal lihat aja Tanggal 29 Juni Pada saat pengumuman akhir Sekali lagi Tidak perlu Menggerombol Atau mengantri Dari satu tempat Kemudian Formulir yang ada tadi Isinya dipindahkan Dipindahkan di sini SD pilihannya Kemudian Nama Nomor kakak Nik dan sebagainya Istilahnya Kalau zaman dulu Di kepek Kalau sekarang mungkin Copy paste Ya Dipaca Kemudian dituliskan Di sini Oke Kemudian Kalau dalam Satu Sekolah Satu desa Itu hanya Satu sekolah Atau Pilihan sekolahnya Hanya satu Maka pilihan Yang kedua Boleh diisi Tidak memilih sekolah Tapi kalau misalnya Apa Nanti takut pilihan Satunya Tidak terima Silahkan pilih Juga pilihan SD yang kedua Ya Kemudian Jika sudah selesai Mengisi Biodata Ya Ini jangan lupa Ini memilih Juga Inputnya Dari mana Inputnya Orang tua Atau Operator TK Atau melalui Operator SD Supaya Tidak ada Data Kesingsal Atau Data hilang Kemarin Sudah saya Serahkan Operator TK Kok gak Masuk Nah Kan Kebingungan Mengecek Nanti Kalau ini Dipilih Maka Kita akan Bisa Membantu Ngecek Setelah Selesai Menginputkan Data Kemudian Isi juga Nama Misalnya Kalau ini Nama Penginput Kalau Orang tua Nama Orang Tuanya Kalau Ini adalah Nama Petugas TK Maka Diisi Nama Operator TK Kemudian Nomor Telepon Penginput Ini adalah Nomor Telepon Orang tua Atau Nomor Telepon Petugas Intinya Jika ada Data ini Kurang Lengkap Dokumennya Kurang Dan Sebagainya Untuk Melakukan Levisi Nomor Telepon Ini Yang Akan Di Sebaiknya Nomor Telepon Yang Terhubung Dengan BA Setelah Selesai Tekan Tombol Daftar Baru Kemudian Cek lagi Daftar Baru Dicek lagi Apakah Sudah Yakin Sudah Yakin Sudah Yakin Belum Yakin Berarti Bisa Berhak Untuk Mengubah Data Sebelumnya Oke Kemudian Kalau sudah Yakin Atau Permanent Kemudian Tahapan berikutnya Cetak Bukti Ini Cetak Bukti Cetak Bukti Nanti Hasilnya Adalah Bukti Pendaftaran Jadi Bukti Pendaftaran Nanti ada Berupa Dalam Bentuk Kertas Yang kemudian Itu adalah Sebagai Bukti Bahwasannya Sudah Melakukan Pendaftaran Sera Online Kapan Ngambil Bukti Pendaftarannya Sabar Nanti Akan Dihubungi Oleh Operator Tika Atau Operator SD Kalau Proses Pendaftarnya Sudah Selesai Jadi Sekali Lagi Tidak Perlu Mengantri Atau Berkelompol Kesehatan Diutamakan Tetapi Pendaftaran Sekolah Bisa Berjalan Dengan Lancar Nah Kalau sudah Mencetak Bukti Bagi Bapak Ibu Yang ingin Mengecek Statusnya Nanti Di bagian Bukti Pendaftaran Itu Di bagian Bawah Akan Tertulis NIK Calon Peserta Didik Sama Token Token Itu Kayak Password Atau PIN Nanti Untuk Melihat Sekarang Ini Masih Terdaftar Atau Diterima Sementara Di Sekolah Mana Dimasukkan Saja NIK Kemudian Sama Token Nanti Kemudian Akan Ada Keterangan Oh Masih Dalam Proses Validasi Dalam Proses Input Data Dalam Proses Pelengkingan Nah Terakhir Kalau Kalau Sudah Anu Statusnya Adalah Pengumuman Akhir Atau Pengumuman Final Ini Contoh Proses Prankingan Kemudian Berikutnya Operator Sekolah Nanti Dia Akan Melakukan Proses Yang Namanya Validasi Ngecek Apakah Datanya Sudah Sesuai Dengan Formulil Sesuai Dengan KK Sesuai Dengan Aktenya Kalau Sudah Valid Ya Berarti Langsung Ke Ranking Kalau Belum Valid Maka Nanti Akan Duhubungi Melalui Nomor Telepon WA Tadi Pak Ini Datanya Ini Yang Belum Lengkap Belahkan Melengkapi Nanti Baru Kemudian Divalidkan Kemudian Setelah Semua Selesai Maka Berikutnya Adalah Ini Kalau tadi Datanya Belum Valid Maka Dia Melakukan Penginputan Ulang Nah Setelah Selesai Semua Proses Maka Berikutnya Akan Tanggal 29 Akan Diumumkan Yang Diterima Di Sekolahnya Masing-masing Demikian Sebagai Pengantar Sosialisasi Ini Kami Nanti Akan Dilanjutkan Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Pak Arya Pada Pak Arya Saya Persilahkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Sosialisasi